Intro Selama pandemi COVID-19 banyak sektor yang terpuruk, salah satunya adalah industri musik Indonesia. Secara perlahan musisi harus bisa bangkit kembali dan memulai aktivitas musik sebagai wujud karya dan juga produktivitas. Seperti yang dilakukan oleh komunitas musisi Magelang. Industri musik di dunia saat ini tengah menurun. Pandemi membuat para pemusik dan stakeholder harus bisa bertahan. Sejumlah aktivitas pertunjukan musik mulai dijalankan kembali. Salah satunya adalah sarasean musik lintas genre yang diselenggarakan kerjasama dari 5 komunitas musik di Magelang. Komunitas tersebut mencakup komunitas musik Magelang, Blues Brother Magelang, Magelang Blues Community, Republik Regi Magelang, dan Generasi Slanker Magelang. Acara ini diikuti oleh sejumlah perwakilan dari tiap genre musik. Ini sebenarnya acara kangennya anak-anak musik Magelang yang selama ini pandemi. Mereka gak perform, gak tampil. Kemudian dengan momen sawalan halal-halal kita ngumpul bareng 5 komunitas musik besar di Magelang. Yaitu ada BBM, KKM, RRM, kemudian GSM, 5 ya? MBC sama MBC. Acara yang digelar di Gubu Kantil ini menjadi momen untuk mempersatukan kembali para pecinta musik di Magelang. Meskipun masih dalam masa pandemi, kegiatan ini tidak menurunkan semangat serta kecintaan mereka pada dunia musik. Sebenarnya kan ini acara ini memang kita nyengkuyung ya mbak. Dari perwakilan beberapa komunitas, 5 komunitas itu kita ngadakan acara, kita duduk bareng, diskusi bareng, kita datakan rencana. Dari rencana dengan masing-masing pengurus dari beberapa komunitas ini, 5 komunitas itu kita, intinya sama kita bergerak atas dasar kita, rasa cinta kita kepada musik sebenarnya. Karena kondisinya kita lagi pandemi ini kan memang sudah setahun lebih ini kita untuk musik benar-benar sangat berdampak ya. Tapi karena mungkin ini hati kita terketuk untuk menggerakkan lagi, kita dari beberapa genre, beberapa komunitas ini sepakat untuk mengadakan ini. Ini temanya Magelang Satu Cinta. Jadi memang kita itu cinta dengan musik gitu loh. Dan ibaratnya kita dengan beberapa genre itu tetap selalu menjaga hubungan yang baik gitu. Dengan kerjasama semua pihak, tentu industri musik dapat terus berkiprah. Musisi dan seniman adalah aset bangsa yang harus didukung agar mampu terus berkarya dan produktif meskipun di tengah pandemi COVID-19. Dinda Pestari, Edi Kurniawan, MJTV Terima kasih.